Nah setelah itu saya kan enggak tidur dulu, saya ke masjid Solo, mana kerja di sini. Saya sholat di sana, saya ada di sana, suara saya jelek, waktunya tapenya marah-marah. Saya betul yang kejalan tadi, usir-usir nge. Solo, masjid pusat, masjid mana? Maaf pak, yang salah jangan diimakai bilangnya pak, yang salah saya pak. Niat saya baik tapi memang suara saya jelek karena saya barangkali benar-benar enggak tidur pak. Akhirnya sudah, komati pak gila. Komati, terus saya dikati sama takmirnya, pak maafin, dia tersatu. Oh anak saya juga enggak, anak saya juga sarjana. Masya Allah. Sama-sama salah, akhirnya kita selesai salah, pak sama bicara dengan bapak. Selesai, kemudian saya ngomong-ngomong, yang salah saya pak. Saya minta sama bapak kalau salah. Jangan diimakai teks juga. Bapak saya hitung tiga kali. Kalau dia memaafkan saya, saya bunuh di ujian ini. Barangkali setannya gitu. Saya sudah, sudah gini, sudah siap. Satu. Dua. Ketiga. Dia menikmati saya. Biar saya memaafkan pak saya. Nah bu, seandainya tidak dimaafkan barangkali saya membunuh dia disitu. Kalau dibunuh kan sebenarnya saya berakhir. Terima kasih sudah habis. Ini barangkali, mengapa? Karena saya belajar ilmu tanpa ibu. Nah itulah sebenarnya barangkali. Nah akhirnya kan setelah tahun berapa. Ternyata imamnya itu bapaknya, anaknya maizasa kan. Saya pulang ke Semarang. Pak Nari kemarin diinjen. Iya. Imamnya itu bapak saya. Waduh. Harus sebar semua. Anari Ida. Anari Ida. Sampai ke Pak Mulati. Sebenarnya kan rektor semua. Anari Ida. Saya memang di kaposik, di Bilang Ida. Karena ya itu. Semua yang tidak beres, semua hantu semua. Sampai dekan saya, saya turunkan. Bapak jadi dekan turun. Bapak tidak. Saya bilang. Maaf. Saya ternyata. Bapak sudah hudu belum. Kaget ya. Kok pernah aku sudah hudu? Saya sudah hudu pak. Saya tenang. Bapak belum hudu. Saya bingung. Nah. Akhirnya. Sampai rektor. Akhirnya. Dekat. Ya. Jadi itu. Barangkali. Karena saya tidak. Pakai ilmu. Jadi. Memang barangkali. Yang barangkali. Makanya kalau. Manta alam. Jadi. Kalau belajar ilmu tanpa guru. Akhirnya gurunya. Setan. Alhamdulillah. Tahun 80-an. Saya itu. Diajadikan saya ke Surah Layan. Alhamdulillah. 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 Para Ikhwan dan Ahwat. Terima kasih. Jakarta mana? Mas Adika. Jakarta Timur atau Jakarta? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Alhamdulillah. Pertama. Sebenarnya saya. Agak tersanjung. Untuk bicara di Jakarta. Karena saya kan. Wakil talkem dari. Desa. Dari Jawa. Ini kan dari. Ibu kota. Tapi juga Jawa. Sebenarnya Jawa juga. Tapi kok. Saya menghiram apa-apa. Saya mau pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa loh. Ngapain sih? Apa anak gak di Jawa. Kan Jakarta kan juga pulang Jawa. Tapi selalu. Mau pulang ke Jawa. Kalau mau pulang ke Jawa. Ya nggak apa ya. saya kemudian banyak kali mungkin memang belum banyak yang Bapak dikenal oleh kentu saya sengaja membuat semacam biografi atau kalau bahasa manakibnya Mangkobah jadi Mangkobah itu nanti berat itu jadi memang saya dulu pernah di ada rencana nanti kita akan dibuat semacam manakib Mangkobah Syekh Ahmad Sohibah Tajurabi kalau kita membaca Mangkobah Syekh Abdul Qadirjani dengan para murid-muridnya Insya Allah nanti kalau entah berapa puluh tahun lagi Bapak mungkin menangnya tidak akan terbicukin nanti manakib Syekh Ahmad Sohibah Tajurabi yang isinya adalah rewati beliau dan juga bagaimana murid-muridnya selama belum masih kata masih dunia jadi itu oleh karena itu semacam biografi saya terhadap hidup secara singkat yang nanti juga barangkali sudah pernah membaca di podcast barangkali tapi mudah-mudahan juga tidak membosankan saya nanti sudah pernah membaca jadi kalau boleh saya katakan saya nyatakan disini saya itu sebenarnya kan perkenalan ya perkenalan karena saya memang belum kenal ya nama saya itu dulu Anheri dulu jadi tapi orang jahat mengatakan kok orang kuat saya itu salian pertama waktu satu dalam tahun 43 zaman Jepang saya kan sudah orang jahat mengatakan sudah milang usuk milang usuk itu teruntang hanya terus menghadap ke atas terus kalau bahasa kan anak atau orang yang yang mau meninggal itu kan Islam ilang usuk itu nah itu saya yang pertama jadi saya yang pertama Alhamdulillah saya masih diberi izin suat hidup untuk hidup lagi Alhamdulillah jadi kalau nama saya diganti menjadi bahasuki kan bahasa bahasuki selamat ya lalu Anheri bahasuki ini lalu jarang saya pakai kepadanya ini salingan pertama salingan nyawa yang kedua tahun 66 barangkali ini masih banyak lagi 66 itu saya wajah di UGM makanya disini ada dudul dunia ini kan dari UGM ke UDIP dari Dekan ke Wakil Tauke jadi jelek-jelek masih didikan juga di fakultas 6 tahun 2 periode jadi waktu itu kan saya saya ingatnya kedua itu tahun 66 barangkali masih bapak ibu ingat ya itu kan geligabuk es waktu itu saya akan menyiapkan pahwe di Paglang bersama kami kapi selamat si maizwa dan pelajar yang sudah kumpulkan di salaman untuk antara Paglang Tauke itu wawih lumar biasa besar nah malam hari saya didatangi oleh sekelompok orang 40 orang yang ketang rumah saya pakai hitam hitam dan seragam ada yang seragam KKO milik tentara itu Alhamdulillah saya sudah pulang juga jadi Allah menyelamatkan saya waktu itu seandainya saya maizwa di Paglang kan saya di desa itu jam 10 malam mereka datang ke rumah saya apa itu niat yang baik apa kita jahat tidak-jahat tidak karena apa itu memang maaf di Paglang itu kan ada yang meninggal dibunuh oleh yang tetangkan memang ada yang gitu gula es ada yang antek-anteknya juga dibunuh semua itu sehingga biasa nah saat itu menggerakkan pahwe itu karena memang maaf ya mungkin bapak masih ada ingat pejah kesan dari Bungkarno itu kan ada tuh yang sekumusnya pejah kesan dari Bungkarno rasakan bojo gitu pejah kesan dari Bungkarno dari Bungkarno dari Bungkarno jalan dari Bungkarno aku di Bungkarno matibi ya akhirnya lalu mereka agak endor dilaporkan ke ketua ranting katalah gitu akhirnya ya itu saya didatangi malam hari Alhamdulillah Allah menyelamatkan sedapun ke Jogja cuma bapak saya kan jadi bengong biar mengewel bapak saya tuh ada apa ini anak saya kira mau dianggung akhirnya bapak saya ke Jogja memberitahu saya saya pulang megelang udah saya pulang Alhamdulillah saya punya Pak Alek yang waktu itu kapten angkatan darat dia kap gestapu sama pak di saya pentadak TNI juga dia bilang nganti basuki cacat apa cacat kulitnya sampai tekan mati saya habis semua waktu itu kapten kapten akan berat ketua kapustaku jadi akhirnya kita pakai dengan bansur dengan bansur ya kelewat daerah daerah saya selamat jadi Allah telah kenapa saya saya yang kedua saya yang ketiga saya itu suatu yang pernah di IC Alhamdulillah juga besuk saya Alhamdulillah saya di ventilator belum covid ya sehingga yang belum saya tuh dari Jakarta sampai Surabend luar biasa Bandung besuk saya bahkan pak itu dengan santinya Pak Anies Mas Anies sehingga sehingga rumah saya bingung pak ini siapa bukan apa-apa makanya saya katakan saya ini ya murid abhanom jadi murid abhanom tapi bukan murid jadi jadi bapak-bapak sebenarnya jadi murid abhan tapi bisa ini murid jadinya agak saya kan jadi murid bukan murid jadi makanya saya katakan saya itu jadi wakil talqin tapi bukan wakil talqin jadi kan terbalik kan dibalik kan jadi wakil talqin dan wakil talqin jadi pak Wapi wakil tinggal jadi pasti saya kan jadi wakil talqin jadi makanya saya memang gak pernah seluruh selamat di isa saya memang saya pernah tapi belum masuk barangkali ya itulah barangkali akhirnya saya masuk rumah sakit pernah ya waktu itu memang saya sudah di ICD 1-2 minit saya sudah dihabiskan masa hidupnya saya tolong saya dirangkan di tembala semua beranaknya semua waduh korumen syukur, ini pernah dengan korumen syukur kok saya kok dia hacil sekali beliau ada tapi kecil kok jadi hacil kok kamu kecil sekali ini kan baru saja gak benar itu seran yang ketiga alhamdulillah saya masih diberi saya itu memang terus terang mungkin sudah saya pernah sampaikan di podcast, saya itu memang belajar ilmu agama tapi tanpa guru maka tidak sekatah maka Allah kalau kita belajar ilmu agama tanpa guru, nanti gurunya saya itu saya itu benar-benar waktu mahasiswa itu juga belajar ilmu tapi tak apa guru saya mengamalkan kayak kursi itu sampai ya akhirnya saya masuk rumah sakit jadi gara-gara barangkali ya biar matematel karena waktu di tahun 65 kan 66 itu kan orang mencari apa ya kayak kekebalan saya diminta minum gotrik selalu berarti kan enggak empat di apa di bocok kalau ini kok saya takut akhirnya saya enggak saya enggak ikut tapi ya alhamdulillah waktu itu memang katalah tahun 66 itu memang ya saya belajar diri dengan membaca kok apa saya jadi sehingga akhirnya saya dibilang paham dari edan ya memang kalau tidak mengapa karena saya itu maaf hujan beras di daerah saya itu saya ada di kampung dan malah ada ini kan kampung saya kan masih perlu lari jadi ada yang selama banget yang masih dan itu kok omongannya saya keliling kampung untuk ada wah ini mesti enggak beres nah saya bilang edan nah kebetulan saya itu juga pelihara kambing kambing itu sampai berapa saya sering ngangkut kambing duzat kok aman pedusi dia apa wadah bilang wadah dia lari saya kejar saya kejar sampai ke rumah dia pak anak sahabat tadi bilang edan kalau tidak minta maaf saya bunuh disini juga ini yang ini 4 mahasiswa lalu yang berikutnya saya sudah di duzat duzat itu kan sak dus ini sak sen mungkin yang pernah jadi duzat budu-budu itu persen alhamdulillah kan kita tahun 67 tahun 67 sudah di asisten tahun 67 lulus ada yang bisa diundi kok diusin sebelumnya bayangin oh ternyata ya itu dosinya sak sen saya berusaha bayar ayat kursi tapi ben sukih ben ya wah kan saya di rumah aku ya diusin muda kan saya malu harinya kan saya kurang bersyukur berarti itu alhamdulillah akhirnya gitu nah saya itu dengan tugas ke solo membawa apa traveling bag jadi dalam bisikan saya karena saya suruh amalkan saya itu akan mendapat emas satu traveling bag di bawah jembatan kali benawan solo akhirnya saya ke solo dan kemudian saya malam hari ngejak tukang becak ke benawan solo setelah gali setelah setelah gali ini dateng isapang pak ada yang cendak pak ya tidak udah boleh akhirnya sudah pak kita belajar pak sudah saya diantar ke bioskop saya nonton film ten kemanman barangkali masih ada yang nonton begitu nabi musa muncul saya teriak Allah 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 ayo semua punya uang solo kafe kafe sekarang saya dulu uang solo kafe kafe salari salari keluar pintu gedung itu saat tarik semakin lama semakin watch kami sampai saat berita pak ini bukan jadi jubur pak itu luar biasa tenaga satwa itu luar biasa barangkali ya ayat kursi tadi mungkin akhirnya saya lari keluar minta obat minta ke dokter si mazaren saya tidur sampai jam 12 malam jam 12 malam saya kembali ke bioskop lapar makan ya makan di di bioskop itu satan tadi ada orang yang terak terak melajari Allah Allah terus kenapa pakai bapak kalau bapak percaya atau tidak itu tadi saya wah ini nah selain itu saya kan tidak tidur saya ke majid Solo saya ada di sana suara saya jelek akhirnya marah-marah saya menunjukkan jalan-jalan tadi yang salah jangan dimakai bilang yang salah saya memang niat saya baik tapi memang suara saya jelek karena saya barangkali beberapa tidur akhirnya sudah mati mati terus saya dikati sama takmirnya pak maaf dia sehat anak saya juga sehat jalan masya Allah akhirnya kita selesai salah pak saya bicara dengan bapak selesai kemudian saya ngomong-ngomong yang salah saya minta bapak jangan dimari teks bapak saya hitung tiga kali kalau dia memaafkan saya saya bunuh di jenis selalu itu kan dia barangkali setan saya sudah berakhir karate sudah siap satu dua ketiga biar saya saya maafkan seandainya tidak dimaafkan saya membunuh dia kalau dibunuh saya berakhir ini barangkali mengapa karena saya belajar ilmu tanpa itulah sebenarnya barangkali akhirnya setelah tahun berapa ternyata imamnya itu bapaknya anaknya saya pulang ke Semarang Pak Nari kemarin diinjen imamnya itu bapak saya harus sebar semua sampai ke pak muladi rektor menarik saya memang di kaposik di belak dan karena semua yang tidak beres semua sampai dekan saya saya turunkan bapak jadi dekan turun bapak tidak saya bilang maaf saya tarang bapak bapak kaget ya kok pernah aku dia kudu saya dia kudu pak saya tenang bapak belum kudu bingung akhirnya sampai rektor akhirnya dekan jadi itu barangkali karena saya tidak pakai ilmu guru jadi memang barangkali makanya kalau manta alam kalau belajar ilmu tanpa guru akhirnya gurunya setan Alhamdulillah tahun 80-an saya itu diajak dengan saya ke surah layar waktu itu sebenarnya saya masih dirinya di di sinarasa karena memang ya tahunnya kita kan banyak di nabiah putri kebetulan jemaah itu banyak putri saya ke sana akhirnya paginya beri talqir tapi belum tahu apa talqir apa kan tahu bahkan calon-caon juga akhirnya ya sudah belum ada di kitab-kitab yang ini belajar pikir siap mempelajar pikir saya mempelajari dikit jadi bukan tahu kita belajar dikit baru tahu setelah beberapa waktu lalu baru tahu ternyata ini jadilah saya mulai seringga abah karena setelah jadi abah saya akan saya 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 itu pernah sholat hajur selesai dalam badan kotak dan ada suara diatas kalau ini burung medanah tidak terbang kalau jual kudu diatas jam 3 malam diatas rumah setelah tanggal sekian terus bapak kemudian ke abah abah bilang bukan ujah dikit dikit aduh abah akhirnya saya ternyata abah abah maksudnya apa abah ini sudah nyato abah yang setelah di tenterkan ke store kontak sudah kandung sama jadi memang alhamdulillah jadi saya niasa yang itu lebih dan alhamdulillah bangsa itu berusaha maaf jadi saya pernah bermimpi ke rumah sampai aduh insyaallah sampai aduh mas mas dan ganung juga pake itu jadi ini lepas jadi saya juga merasa aduh saya ini jadi bukan kewakilan tak jadi ini saya gak tahu mengapa sebegini jadi ini memang barangkali ini sekejah tegangan barangkali makanya kalau kita belajar ilmu harusnya jangan harus mencari guru guru yang musa yang saya kebenaran nabi karena saya adalah penanti nabi muhammad akhirnya masuk juga ini memang penting jadi saya memang oleh karena itu beberapa saya juga makanya saya ingin menyebutkan juga bahwa tamas itu ada satu satu kita sampai kepada Allah contohnya begini kalau kita menghadap gubernur lalu kita tidak bawa surat akhirnya tidak bisa tetap satu tapi kalau kita bawa surat lengkap dari MT sampai kalah kurah gupati gubernur insyaallah diterima ya ini bupakan nanti apalagi ke presiden ya tamas itu seperti itu tamas itu sampai kita mau naik tangga naik pohon atau naik tingkat dua pakai tangga keberadaan tangga itu mutlak bisa dinamikan tidak ada tangga kita bisa naik ke atas ibarat tangga kalau kita mau naik ke atas di tamas kita itu makanya kita selalu bertawas pada guru kita selalu dan kita harus sadar siapa guru kita itu harus yang usaha Allah yang sampai sampai kepada Nabi ini barangkali ini yang disampaikan karena kalau kita belajar dari guru yang berhenti sampai kepada Nabi akhirnya ya jadi katalah sesat atau sebenarnya jadi ini yang saya kira perlu disampaikan oleh karena itu memang waktu saya katalah di abad itu kan ya setingk ada semacam apa itu koromah atau apa ya jadi barangkali ini satu hal yang mungkin Bapak itu juga mungkin kalami satu pernah ya memang apa ya barangkali suatu-satu pernah ditipu apa di apa ya ditipu itu saya parkir di penerungan ini ada yang menang semangat Bapak coba ini gesek Pak Bapak iya tidak oh iya Bapak beruntung akhirnya saya diajak ke sebuah tempat kantor sambut selam mendatang Bapak mau pakai jajah ini apa-apa sabit apa wadah utuh itu yang sudah jadi tadi Bapak menimpan dapat 10 juta Bapak dapat Innova saya kan belum punya uang itu belum punya mobil Innova jadi Bapak akan dapat Innova selah Bapak bapak uang enggak bapak kena biaya promosi biaya promosi itu selatah Bapak ngelatih bang ya ngelatih bapak akhirnya saat dikannya gimana akhirnya digesek keluar 7.990.000 wadah hilang uang 8.000.000 kata mobil saya penuh ada apa itu microwave ada sepalu satu jantung menuh tapi saya enggak butuh ini apa akhirnya yang saya tidak habis pikir kemudian datang seorang dokter rumah saya dia itu dulu saya sebagai dosen malinya dia dari pangkalan datang ke rumah saya dia ninggal aplomb 8.000.000 ini yang aduh masalah kok kok enggak 1.000.000.000 gimana suami kok kan saya itu 7.990.000 plus pangkir kan 8.000.000 ngasih uang saya 8.000.000 ini kan gak bisa apa ada ada itu kan berjalan kok ya berjalan kembali sana dan itu tidak ada sekali lalu mungkin Agus pernah ada Agus Agus itu yang sering di itu juga dia anes dia kan cumbikan MCB MCB GUS Lung MCB pasang GUS ya 500 dia itu ketemu dijalan jawab dari dasar ini gompan hari ngerti MCB kok saya dari dikasih dia lari ke rumah kok saat ketemu orang dia ngasih uang saya disak dia ketemu orang nyatu agak-agak ya di luar kebiasaan lalu yang agak-agak juga saya kan belum punya laptop waktu punya laptop tapi masih kurang 1 juta ada masalah yang datang ke rumah anda dari mana saya dari juta pak sama SW terus akhirnya ngomong-ngomong ngomong tau ken tidur di masjid paginya pulang meninggalkan uang 1 juta saya mau beli laptop kurang 1 juta dia meninggalkan uang 1 juta kan akhirnya laptop terbeli ini kan kok kok begitu ya lalu yang kedua lcd saya kan diberi layar lcd mungkin belum diberi mau beli harganya kan 3,5 juta saya ke seorang layar saya ngisi kotak di malah itu isi kotak saya pulang di seorang layar itu ada orang datang saya berasanya pak saya dapat bonus apa ini untuk bapak saat buka 5 juta berarti kan lcd terbeli ini kan cerik tidak ter apa ya ya itulah karomah barangkali begitu jadi itu memang karomah tapi ya kalau kita yakin ya kita gak pernah terbuka jadi ini harus kita yakin bahwa abah sebagai guru kita itu selomanto tutup saya ya ini itu bilang kum apa siapa jadi ternyata abah udah penuh selalu mengawal kita dimanapun bapak berada itu abah selalu ada di meskipun telah bapak secara rohani pasti tetap memantul mulit-mulitnya makanya istiqopalah dalamnya karena abah itu meskipun bapak secara fisik tapi belum secara rohani masih banyak cerita ada yang juga ini barangkali juga sekedar untuk memperkuat ilang kita ada seorang penjaga sekolah di tempat saya di meskipun bapak 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 sudah dua kali sudah dinyatakan meninggal di apa ini di apa di jam di kontak dua kali istinya minta sekiranya hidup tidak bisa dia mati tidak bisa minta sekali lagi sok nangis-nangis dia akhirnya betul begitu hidup lagi hidup lagi terus dia cerita selama sembuh waktu itu dia melihat abah di monitor ini kan supaya untuk di faham di monitor dia melihat abah dia cerita tapi tidak ada kemudian kalau kalau dia nanti diimbulkan fitnah tidak usah cerita tapi dia sama dua kali dia pulang jadi harapannya tidak ada hidup lagi dimudah dia ketel abah di monitor bahkan dia dibekah dalam mimpi sembuh sekarang masih sehat jadi ini sesuatu yang barangkali kalau kita yakin abah itu mendiam kita kalau terbuka orangnya aku berat satu orang ini makanya mangkob manusia itu biasa termasuk juga ini penting pengalaman saya juga di jember ini barangnya agak aneh juga tawasul itu jember pernah dituntang itu rentan waktu kita tawasul itu ada kita beli itu kata dari orang buddha persenatum undang orang buddha orang yang masanya juga buddha datang buddha itu dia melihatkan teman ini bukan mati sepak karena dia itu melihat para rumbungan yang pakai sebab pakai jumbah datang dia akan mundur ini bukan mati sepak saat mau diri jadi kan seri-seri yang itu wakitawasul itu semua datang roh-roh para wali itu akan datang ke mati kata mati manakit ya itu juga pernah di bali waktu manakit juga pernah di video itu katanya waktu tamu datang mereka pakai juga putih banyak perhubungan kalau suadak pas penyelulia itu kan kalau orang yang kita kan pengaraman saya di hotel juga luar biasa barang bapak sudah pernah baca mantabah yang satu kotis masalah asalatu mi nojimu minim di surat denah mirip yang orang saya di hotel berdua dengan seorang guru profesor di 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 selesai teman saya duduk 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 terus dia ngomong mas ngomong tadi kok dia berdampakan tadi kok maik maik naik betul kamu bawa enggak demi sumpah saya jadi waktu kita jadi jadi kita naik seperti selama waktu si itu itulah assolat mi roj jadi waktu itu menghadap suwata Allah dan saya waktu di rumah itu saya akan membaca sejarah suwata yang konon ditusul kalau enggak salah yang dari Amerika kabin cerita ini tidak sama para day para day tidak pernah meneritakan jenis suwata yang di alam nabi pada itu kan nabi enggak mau pulang ke dunia enggak mau pokoknya saya enggak mau tapi Allah bilang Muhammad kamu harus pulang kamu kan membantu saya kamu harus membantu saya kamu belum selesai tugas kamu belum selesai kamu harus pulang nabi enggak mau pulang akhirnya negosiasi akhirnya nabi secara fizik pulang tapi rohannya ditinggal saya menunggu roh masyarakat itu kayaknya seperti itu nabi abis-abis itu kok saya masuk mas saya kok anak ini belum mampu tugasmu kamu sudah harus ke Jakarta jangan untuk tidak barangkali seperti itu jadi ini kan seperti ya gimana jadi tugas belum selesai makanya saya ngedeket waktu di rumah ini kan saya sudah semua sudah pas langsung matangis sudah dikira sudah tidak akan hidup tugas belum selesai kamu masih ada tugas ke Jakarta juga meskipun saya ini bukan apa-apa jadi saya kan dibandingkan semandik mas bukan apa tapi nampaknya memang jadi memang tugas serai dan Alhamdulillah saya menjawabkan juga boleh digerakkan sahabat dan jadi ini barangkali pengalaman pengalaman yang barangkali mungkin suara abadabah itu kan mengalami tolong isi kalau memang ada kembali kita jangan memang ada yang namanya rizal itu kan sering kita saya padu sahabat menemukan apa yang mayat yang nabi saya kan bisa hidup jadi apa jadi kum ya jadi jadi tapi bilang kum berilah akhirnya dia menghadapi seorang nasrani kalau nabi saya itu tapi padahal kan bukan apa-apa tapi dalam hati berjuga berilah dan jadi tapi karena dia menghadapi orang katalah muslim dia gak seringkan tapi berit ini ini kekuatan dari seorang ulama atau walis dekat pada Allah karena kita bersumpah di Allah jadi orang seperti kita ini kan makanya saya katakan gini ada di masyarakat saya katakan pak babi iman islam eksan kita ada eksan dulu mengapa karena dalam dirinya kalau seolah kau melihat Allah tapi kamu gak mungkin tapi kalau semua orang masing koru 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 itu kan karena Allah masing koru eh ternyata Allah melihat dan dipilih pada semua orang jadi ini memang gak jadi itulah kita yakin bahwa eksan itu hari lebih dulu kita sholat ini wajah ini wajah kita mengadanya seolah kita jadi tapi gak mungkin kita melihat Allah di dunia tapi nanti pasti ambil pak indah tapi Allah melihat makanya kalau seharusnya memang kita ini wajah dulu dalam dimensi kita belajar eksan dulu tapi Islam iman baru eksan eksan ini yang saya kira perlu kita cermat makanya kita pada yang gaib itulah yang perlu sebenarnya tak berang kita ajankan kepada anak kita katalah untuk mengenak Allah saya masih ingat pada 65 orang di minta permen kepada Tuhan tutup kepala maaf tutup mata tutup mata doa minta permen ya Allah Tuhan saya minta permen buka mata diberi tidak kamu tidak saya minta pada bukuru bukuru saya minta permen tutup mata kasih permen bukuru bukuru ada tidak Tuhan tidak ini kan sangat sangat apa yang katanya semua mendasar sekali anak DKI itu kan masih PKPK sekarang pun konon juga ada yang seperti itu jadi sekolah yang anak-anak diminta suruh melihat atau minta pensil pada bukuru mata tutup dikasih tidak tidak minta pada bukuru tutup matanya dikasih dikasih ya bukuru nah ini kan tolong jadi baranggal kalau ada sudah ini netalisa jadi ini memang teman dikasih Sampai jumpa di video selanjutnya.